Halo guys, lagi trending, Nagita Slavina punya BNI, Bank Nagita Indonesia di Andara. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Rafi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan ulang tahun mereka pada Kamis 17 Februari 2022. Diketahui, keduanya memang memiliki tanggal dan bulan kelahiran yang sama. Pada tahun ini, Rafi Ahmad berulang tahun ke-35, sementara Nagita Slavina berulang tahun ke-34 tahun. Namun, pasangan fenomenal ini harus merayakan ulang tahun secara terpisah, karena Rafi Ahmad sedang menjalani masa isolasi mandiri, usai kontak erat dengan pasien COVID-19. Pada perayaan ulang tahun kali ini, Nagita Slavina mendapat hadiah tak biasa dari BNI. Nagita Slavina menerima hadiah berupa mesin ATM terbaru yang dikirim langsung ke kediamannya di Andara. Sontak, semua orang yang ada di rumah nampak hebat dan bersorak melihat hadiah unik tersebut. Bahkan, Nagita terlihat begitu excited dan langsung mencoba mesin ATM baru miliknya itu. Usai sukses digunakan, Nyonya Andara ini pun berterima kasih kepada Bank Negara Indonesia atau BNI yang telah memberikan kado tak terduga tersebut. Nampaknya, hal ini pun trending di sosial media. Banyak netter menyebut jika BNI adalah singkatan dari Bank Nagita Indonesia. Duh-duh-duh, ada-ada aja ya netizen Indonesia. Siapa nih di sini yang langsung kepengen jadi pegawai Nagita Slavina. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. Intro If you �